Informasi lainnya saudara, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2014-2019, Sri Adi Ningsi meninggal dunia. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Balai Rum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Guru Besar Ekonomi Universitas Gajah Mada yang juga mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2014-2019, Sri Adi Ningsi wafat di usia 62 tahun di RSUP Sarjitoy, Yogyakarta pada Sabtu kemarin. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Balai Rum UGN. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Sebagai kolega, Budi Ono dan Budi Karya Sumadi mengaku kehilangan sosok Sri Adi Ningsi yang dikenal aktif di kampus sekaligus ekonomi yang banyak memberi masukan untuk pembangunan Indonesia. Selanjutnya, jenazah dimakamkan di Pemakaman Gunung Sempu, Hills Memorial Park di Bantul, Yogyakarta pada sore ini. Kami merasa kehilangan mereka kami yang sangat aktif banyak memberikan masukan dan hasil karya bagi UKM maupun bagi bangsa. Jadi kami juga bukan kejalanannya beliau lancar menganggap saat salik. Saya tahu bahwa beliau adalah satu pendidik yang luar biasa, yang pandai, tapi juga memberikan sesuatu untuk bangsa. Indikasinya pada bangsa luar biasa dan pada pendidikan. Selamat jalan dan selamat hari.